Hai, it's been a long time Gila, terakhir kali aku upload youtube video itu kayak tahun 2019 Which is like 4 years ago Out of nowhere, aku pengen banget balik uploading videos on youtube Karena lately aku tuh lagi aktifnya di tiktok ngomongin makeup and everything Kalo misalnya kalian tertarik, please do check it out Tapi, aku tuh kangen banget vibes youtube video landscape kayak gini Hari ini aku pengen bikin video get ready with me gitu Karena abis ini aku pengen ada girls night out Using all new products yang gak pernah aku mention di youtube Karena of course, terakhir kali aku upload youtube itu kayak 4 tahun lalu Jadi semuanya produk disini tuh barang-barang baru Pertama aku mau pake primer dulu, ini dari MAC Studio Fix Plus aja Cuman supaya bantu kulit aku tuh lebih terhidrasi dan makeup aku lebih nempel Sambil nunggu primer yang nge-set, ini aku mau pake eyebrow mascara dari Rose Odee yang brow fix gel Ini tuh bagus banget, aku suka banget Udah sekitar mungkin 3 bulan ya aku pake brow gel ini Dia nge-hold alis kita tuh naik gitu loh seharian Sambil nunggu brow karanya kering, aku juga bakal apply ini Smashbox Eyeshadow Primer Karena kelopak mata aku kan berminyak banget ya Dan aku hari ini pengen pake eyeliner Jadi kalo misalkan aku gak pake eyeshadow primer Nanti di mata hooded aku ini, dia bakal transfer kemana-mana Ini aku turunin brightnessnya Ih udah lama banget, kalo di youtube tuh kayak gak perlu di cut-cut gitu loh bagian itu Kayak aku kasih tau kalian aja, kalo ini brightness aku turunin Kalo di tiktok kan dia short videos ya Jadi kayak maksimal tuh 2 menit, 3 menit Pengen banget di cut seminim mungkin Oke, sembari nunggu eye primer yang nge-set Aku masuk dulu ke base-nya Dan ini aku bakal pake skin tint dari Rose Odee Jadi sebenernya aku gak terlalu suka sama skin tint ini Tapi aku penasaran kenapa aku gak suka sama skin tint ini Soalnya banyak banget orang yang suka Kurang keliatan menyatu sama kulit aku Mungkin aku pake kebanyakan kali ya Sekarang tuh aku kalo pake foundation selalu aku taro di belakang tangan aku sini Karena aku merasa setiap kali aku pake kayak gini Aku tuh jadi gak terlalu ambil banyak foundation di makeup brush aku Dan muka aku tuh rasanya keliatannya lebih flawless Karena bener-bener secukupnya aja gitu loh pake foundationnya Kira-kira ini satu layer dari skin tintnya Coverage-nya masih light coverage ya Hasilnya sama sih seperti ingatan aku Dia lebih kayak glowy-dowy finish gini Aku bakal coba build another layer Kalo misalnya kalian penasaran Favorite skin tint aku at the moment Karena kan sekarang lagi perskintinan tuh marak banget ya Adalah Maybelline Fit Me Oh my god, itu bagus banget sih Awalnya aku kayak skeptis gitu Karena aku lebih menjunjung local brand kan Aku tuh pengen banget favorite product aku tuh semua dari local brand Karena emang tidak bisa dipungkiri sekarang local brand tuh udah bagus-bagus banget Tapi aku juga kaget sih Karena di muka aku yang berminyak paling cocok itu sih Maybelline Fit Me Ini tuh hasilnya masih sama seperti yang pertama kali pas aku pake Dia tuh gak terlalu nyatu sama kulit aku gitu loh Jadi kayak keliatannya cuma sit on top of the skin Terus lumayan emphasize textures di muka aku juga Tapi emang pas pertama kali aku pake itu Dia throughout the day ketika minyak udah keluar Dia udah membaik sih Tuh kalo misalnya aku taruh di back of my hand dulu Masih ada sisa kayak gini Kalo misalnya aku langsung taruh sini Itu fix keliatannya dempul sih Kita lanjutin aja mukanya Nanggung Aku bakal pake cream blush dari Rare Beauty Minyaku yang shade-nya Encourage Karena ini pigmented banget Taruh dikit Aku bakal pake tangan aja deh Taruh ini cuman on the apples of my cheeks Sebenernya ini warnanya tuh terlalu deep ya Buat skin tone aku Tapi lama-lama aku pake Aku suka sih Karena beda dengan blush aku lainnya Aku lupa banget pake concealer Yaudah lah ya Buat concealer aku pake dari local brand juga Ini sih Matte for Makeup Spotless Plus Dream Tech Concealer My current favorite Sebenernya my all time favorite sih Kayaknya dari local brand Ini baru aku discover bulan lalu Tapi emang sebagus itu sih menurut aku Dipake dikit aja Dia udah full coverage Dia tuh teksturnya sebenernya cair Jadi keliatannya tuh kayak Bakal light coverage Tapi sebenernya ini full coverage Muka aku tuh lagi jerawatan banget Kalo misalnya kalian liat video aku terakhir Dengan muka aku di video ini Sangat amat berbeda jauh Aku gak tau penyebabnya apa Kayaknya sih lebih kayak hormonal ya Atau mungkin faktor kayak makanan gitu Karena aku suka banget makanan manis Gorengan lumayan Tapi manisan itu loh Yang paling aku susah berhentiin Next aku bakal set muka aku Pake loose powder dari Second Date Ini baru banget launching Kayak gak nyampe sebulan lalu Overall aku suka sama powdernya Gak sampe jadi top 3 aku Tapi mungkin masuk top 7 Dan karena aku baru coba sekali Jadi aku pengen coba lagi Siapa tau aku kan berubah pikiran ya Karena banyak produk yang aku pake Itu baru aku kayak bisa bilang Aku suka banget Itu setelah pemakaian kayak Ke 10 kali kali By the way mohon maaf juga nih Kalo misalnya lighting videonya masih kurang bagus Karena aku belum mencari angle yang optimal Itu jendela aku di sebelah sini Biasanya aku tuh bisa ngadep ke jendela directly Jadi lightingnya super bagus Bikin Tapi karena ini videonya kan landscape Jadi tripodnya tuh ketinggian Mau aku set paling pendek pun Ketinggian gitu loh Anglenya Kalo misalnya aku taro di atas meja Di depan jendela aku ini Jadi aku harus menyamping I'm sorry for that Lanjutin dulu nih buat alis Aku lagi suka banget sih Clea Micro Brow Definer Ini tuh affordable Local brand Ujungnya lancip Enak banget bikin hair like strokes Makanya aku suka Lanjut buat eyeshadow Aku bakal pake palette Dari Second Date ini Menurut aku ini paletnya worth it banget sih Karena kalian dapet warna netral Warna lebih yang kayak pinkish Or red shimmer gitu Ada Ungu ada Silver Champagne Everything tuh ada Jadi bisa bikin Banyak looks Dari palette ini Padahal kalo misalnya diliat tuh kayak Membosankan gitu ya Aku ambil warna coklat yang ini Coklat netral gitu Taruh di All over the lid Hari ini aku eye makeupnya Mau lebih agak simple Mau fokus ke eyeliner aja Walaupun eyelinernya juga Gak yang gimana banget juga sih Jadi aku bakal cuman taruh This color Di eyelid aku Karena I've noticed Aku tuh gak cocok Kalo misalnya pake eyeshadow Warna terang Misalnya aku pake ini Decrease Terus all over my lid Aku taruh kayak Ivory champagne gitu Yang glitter Oh enggak Itu mata aku jadi Ketutup banget Jadinya aku tuh suka yang Kayak lebih smoky gini Lebih berdimensi Keliatannya tuh Mata aku lebih Ada depthnya gitu loh Lanjut buat eyeliner Ini aku pake dari Guel Yang warna coklat Hmm Alright Aku bakal do this off camera Karena gak ada gunanya Aku cuman disini Celengok-celengok 10 menit Eyelinerku sudah jadi Aku udah pake mascara juga Soalnya jepit bulu mata Dan pake mascara itu Hal yang paling lama Yang aku lakuin Di step makeup aku Mascaranya ini aku pake Dari Baron Bliss Roll to Volume Aku sering banget ngerave ini Di tiktok aku Karena ini bagus banget Dan gak nyampe 80 ribu Next aku mau contour Sedikit mukaku Ini pake dari Vocalure Yang contour powdernya Ini juga bagus loh Plus murah banget Warnanya juga cukup Netral gitu loh As a contour Ini aku jadiin contour Slash bronzer aja Karena aku males Pake bronzer lagi Buat highlighternya Aku bakal pake dari Rare Beauty Sebenernya ini aku Gak terlalu suka ya Karena dia tuh Highlighter yang kayak Blinding banget Dan keliatannya tuh Lumayan glittery gitu loh Tapi sebenernya ya It's not that bad Ya akan tetep aku pake Karena aku udah beli gitu kan Aku padahal tadi Cuma beli dikit doang Terakhir tinggal bibirnya Aku pengen Use something more bold Ini dari Luxcribe Ultralight Lipstain Ini juga bagus banget Dia kayak lip tint Lipstain gitu Tapi konsistensinya Gak kayak Gak sih Dia konsistensinya kayak lipstain sih Tapi warnanya tuh Pekat banget Kayak lip cream Dan seperti namanya Ini emang ultralight Sebenernya aku pengen Something yang lebih more Deep red wine gitu Tapi it's okay Ketinggalan satu step Aku bakal set semuanya lagi Pake si MAC Fix Plus Aku akan bawa kalian Kesini Supaya keliatannya Lebih jelas makeupnya Dan aku Aku pegang aja nih Kayak ala-ala vlogging Tapi ya Seperti ini Makeup looknya Fokusnya lebih ke Eyelinernya Sama ke Warna bibirnya Oke Thank you guys for watching See you on my next video Bye Bye